Bu, tapi kalau melihat tadi dari beberapa wilayah, mana sebenarnya yang paling terdampak kalau tadi dari guncangan atau goyang dari gempa ini sendiri, Bu Rita? Sebentar, ini coba saya cek lagi sebentar, Mbak. Jadi wilayahnya tadi, disini, sebentar, dirasakan di Pelabuhan Ratu, itu yang paling kuat. Yaitu skala intensitasnya 4. Nah, yang berikutnya, ini skala intensitas 3 itu di Malinting, Bayah, Cihara, Enggarangan, Cipta Gelar, Wana Salam, Tukabumi, Rangkas Bitung, Ciringhas, dan Cikesik, itu 3. Jadi yang paling dekat, yang paling kuat itu di Pelabuhan Ratu. Demikian. Oke, baik. Ini bagaimana masyarakat begitu harus berlaku? Bu, dalam arti ini kan kita harus mewaspadai adanya gempa susulan, begitu Bu, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat? Nah, jadi meskipun seandainya terjadi gempa susulan, itu umumnya kekuatannya lebih lemah. Namun juga sekali lagi tergantung kondisi setempat, kondisi tanahnya apakah termasuk tanah lunak atau tanah lepas dan konstruksinya bangunan kuat. Sehingga kami mohon kepada masyarakat, pertama tetap tenang, namun mewaspadai apabila bangunan rumahnya memang rusak atau paling tidak retak-retak, ini mohon untuk sebaiknya tidak berada di dalam rumah. Jadi di luar rumah lebih dahulu, menunggu beberapa saat, nanti BNKG setempat akan juga memberikan informasi kira-kira sampai kapan harus menunggu di luar. Jadi sekarang mohon, terutama yang rumahnya ini sudah retak atau rusak dan nampak tidak kokoh, sebaiknya jangan berada di dalam rumah lebih jauh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.